Ya, teman-teman semua di subscriber Monek Surabaya, channel Youtube Monek ya. Terima kasih sudah tetap setia ya untuk mengikuti acara-acara di channel ini tentunya ya. Masih tetap bersama saya, Sonny Clement ya, di acara Morning Market Post pagi ya. Oke, seperti biasa kita akan membahas tentang analisa-analisa pergerakan market di hari ini ya. Tentunya di edisi di akhir bulan ya, bulan September nih. Kita ini yang katanya sih September ceria ya. Ini yang tentunya harapan adalah kita bisa agiri hasil ini dengan tentunya hasil yang baik pula ya. Tentunya jangan lupa untuk evaluasi ya, hasil-hasil dan tentunya apa yang harus kita perbaiki ya. Salah satu yang harus kita ketahui adalah konsistensi ya, konsisten. Itu penting sekali ya. Oke, kita akan langsung saja ke review ya pergerakan market hari ini. Oke, di Nasdaq ya, ini di Nasdaq kita perhatikan di sini. Bagi teman-teman yang Nasdaq ya, ada mulai ada potensi koreksi penurunan ini ya untuk trend saat ini. Kita lihat sudah ada yang surplus nih ya, yang ada di 0,08 nih posisi kita nih ya. Oke, kita kurangi dulu, kita close dulu nih ya. Oke ya, cukup simple. Kemudian untuk logo, logo ini juga sudah profit nih. Tapi kita harus konsisten, komitmen nih ya, dengan TP dan SL kita. Yang beberapa hari yang lalu saya katakan memang kira-kira ini target kita ini memang agak sedikit panjang ya. Dan mungkin gaya trading sedikit berubah ya. Mungkin gaya trading cukup, tapi saat ini mungkin saya membutuhkan gaya trading swing ya. Mungkin bisa 2-3 hari atau mungkin bahkan seminggu nih ya. Karena targetnya cukup panjang ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dulu dengan posisi tersebut ya. Bahkan kemarin mungkin saya nggak kasih sit-nya untuk goal ya. Dan kita lihat di sini posisinya masih kita lihat ya. Apakah akan kita tutup atau mungkin kita akan coba balik kembali ya. Kemudian untuk oil, ini juga masih menunggu ya. Kita tunggu dulu ini untuk oil ya. Satu sudah menghasilkan profit nih ya, satunya belum nih. Oke, saya coba tutup nih yang profit nih ya, dengan strategi averaging. Oke, kita cek dulu untuk loko ya. Ini loko apakah perlu harus di-click with? Atau mungkin kita akan nunggu dulu nahan nih ya. Apakah akan kembali naik atau nggak ini ya. Oke, kita akan coba close aja ini untuk setelah 2 hari ya. Oke, sudah ter-close. Saya coba untuk kembalikan posisi ini ya, sementara ini. Oke, saya akan coba pasang limit ya ini ya. Pasang limit. Limit ya, di 48. Kemudian TP di 52. Kemudian untuk stop loss di 40 ya. Oke ya, ini untuk limit ya. Ini di hari ini di commodity goal ya. Kemudian kita lihat untuk matawang yen ya. Kemarin kembali turun tajam ya untuk yen. Oke, kita akan coba untuk masih konsisten ya. 10% ya ini. Oke, kita pasang risk reward ya. 30% ya. Oke, demikian untuk signal bagi kita ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya ingatkan signal yang kita berikan ini bersifat referensi ya. Tentunya apapun hasilnya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua. Karena di dalam pedagang pencangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, demikian untuk signal pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan lihat nih, kita akan review ya. Pergerakan market di hari Jumat kemarin dan peluang di pagi hari ini ya. Oke, kita perhatikan di sini untuk commodity gold ya. Ini commodity gold sempat mengalami penurunan ya kemarin ya setelah harga mencapai di Rp2.673 ya. Harga gold sempat turun ya disebabkan setelah rilis data inflasi inti PCE ya. Yang kita tahu adalah salah satu indikator berita yang cukup penting. Salah satunya adalah PCE yang tumbuh lebih tinggi ya pada bulan Agustus dibandingkan bulan sebelumnya. Artinya apa? Data ini merupakan acuan The Fed ya dalam menetapkan suku bunga. Sehingga pada saat inflasi menurut cukup tinggi tentunya keagresifan pemangkasan suku bunga akan berkurang ya. Dan tentunya di sini kita akan lihat ke depan ya apakah The Fed akan memangkas suku bunganya kembali. Ini tentunya menurunkan ya potensi untuk pemangkasan sehingga sedikit menguatkan dolar Amerika Serikat ya. Akibatnya apa? Gold mengalami penurunan. Untuk hari ini masih ada potensi untuk penurunan kembali ya mencoba untuk menargetkan di harga terendah kemarin ya di 2640 ya. Di area 2640 ya ini di sini menargetkan di area tersebut ya. Bila breakout tentunya akan memicu adanya penurunan kembali dengan menargetkan di area 2630 ya. Dengan potensi tren sudah mulai berbalik untuk tren beris ya untuk komoditi gold ya. Oke kita lanjut untuk oil ya. Untuk oil kemarin sempat mengalami kenaikan ya. Disertai dengan penguatan dolar Amerika Serikat karena laporan PCE ya. Ini tentunya menguntungkan untuk oil ya mengalami rebound kenaikan ya pada berdekanan di hari Jumat Kemalian ya setelah anjlok cukup tajam ya dalam dua hari peruntun ya. Ini kita lihat di sini candle di sini ya. Di sini kita lihat ada penurunan kemudian dilanjutkan penurunan kembali ya. Dan kemudian sempat tertahan di area 66.93 ya. Di sini kita lihat di sebabnya karena ekskalasi konflik ya di Israel dengan Hispullah serta aksi short covering ya yang dilakukan oleh para trader. Ini yang membuat harga oil sempat rebound ya mengalami kenaikan. Diperkirakan hari ini akan melanjutkan tren kenaikannya ya dengan menarjetkan di area 70.12 ya untuk resisten selanjutnya untuk oil ya. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang euro-dolar ya. Euro-dolar kita lihat di sini kembali mengalami penurunan ya. Ini karena tekanan dolar Amerika Serikat ya setelah merespon merilis data inflasi inti PCI Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan di euro-dolar sempat berakhir turun ya. Dan juga pagi hari ini juga mengalami gap down ya. Ini beberapa pair terjadi gap down ya termasuk loko London mata uang euro ya. Tapi kita perhatikan di sini saat ini detik ini ya sudah tertutup ya untuk gap tersebut ya. Diperkirakan hari ini akan melanjutkan penurunan kembali ya menarjetkan di level support ya 1.1117 ya untuk support selanjutnya. Kita beralih kepada pergerakan di mata uang Pound Sterling Dolar ya. Pound Sterling Dolar kita lihat di sini ya pergerakan juga sempat mengalami penurunan juga ya. Ini merespon juga laporan untuk PCI yang tentunya membuat sentimen untuk dolar Amerika Serikat mengalami penguatan ya. Dan kita tahu adalah Pound Sterling Dolar ini juga sempat berada di dekat level tertingginya ya. Sejak Maret 2022 ya sehingga ada potensi profit taking ya yang terjadi perdagangan di hari ini. Diperkirakan Pound Sterling akan mengalami tren penurunan kembali ya. Melanjutkan penurunan di hari Jumat kemarin ya. Dengan menarjetkan untuk level support selanjutnya di level 1.3306 ya untuk Pound Sterling. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang Dolar-Yen ya. Dolar-Yen mengalami penurunan yang cukup tajam ya alias anjlok ya cukup tinggi ya. Ini sebabnya karena Shigeru Ishiba ya ini memenangkan pemilihan ketua liberal demokratik ya. Parti atau LDP ya. Ini akan menjadi Perdana Menteri Jepang ya. Ishiba sebelumnya mengkritik kebijakan stimulus moneter dan mendukung BOC untuk menaikkan suku bunga ya. Tentunya dampak dolar-Yen anjlok tajam pada hari Jumat kemarin ya. Ini bas hari tentunya terpilihnya ya. Ini Shigeru Ishiba. Ini tentunya ada potensi untuk segera menaikkan suku bunga BOC ya. Dari pendapat beliau ya. Ini tentunya menguntungkan untuk Yen yang segera akan menguat ya. Diperkirakan hari ini akan melanjutkan tren penurunannya ya. Dengan menargetkan di level support selanjutnya di 141.68 ya untuk dolar-Yen. Kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Nasdaq ya. Nasdaq langsung mengalami penurunan ya di perdagangan di hari Jumat kemarin ya. Ini disebabkan anak aksi profit taking ya setelah rilis data inflasi inti PCI Amerika Serikat ya. Kenaikan inflasi tersebut tentunya sedikit meredukan ekspetasi The Fed ya. Akan kembali memangkas suku bunganya 50 basis point ya pada bulan November mendatang ya. Ini tentunya akan memberikan sentimen negatif ya kepada pergerakan di indeks saham Nasdaq ya. Jadi kita tahu di sini ada target di 19.449 ya. Diperkirakan hari ini dalam kondisi tren turun ya untuk Nasdaq. Dan ditambah stokastik oskalator juga memberikan dukungan adanya tren beris ya. Untuk pergerakan di hari ini untuk Nasdaq. Oke demikian untuk berita-berita yang juga menjadi penggerak untuk hari ini ya. Kita akan berpindah kepada berita ekonomi apa yang akan menjadi penggerak hari ini ya. Di edisi tanggal 30 ya bulan September. Yang pertama tentunya tadi pagi ada laporan untuk retail sales ya. Yang sempat mengalami penurunan di negara Jepang ya. Kemudian kita lanjut untuk HDPOJ Tankan sementara ini. Oke nanti malam ya adalah pidato dari Presiden ECB ya. Mr. Legarde bukul 20.00. Ini tentunya akan menjadi penggerak untuk mata uang euro ya. Demikian untuk berita-berita ekonomi yang perlu diwaspadai untuk hari ini ya. Oh iya juga tidak ketinggalan dari Inggris ini ya. Bukul 13.00 ya. Ini akan melaporkan laporan untuk GDP ya. Walaupun mungkin forecast tidak berubah ya untuk siang hari nanti di bukul 13.00 ya. Oke demikian untuk review pergerakan market di pagi hari ini. Di edisi hari Senin ya. Tanggal 30 bulan September 2024 ya. Oke selanjutnya kita tidak kepinggalan akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol santai nih ya. Dengan teman-teman di sini semua untuk memberikan ulasan ataupun analisa ya. Bagaimana pergerakan market di hari ini dan apa saja peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan ya. Untuk pergerakan di hari ini. Tentunya di akhir bulan September ya. Oke ini coba saya sapa dulu nih untuk Pak Yosi dulu nih. Selamat pagi Pak Yosi. Semangat pagi Pak Yosi. Pak Yosi kemarin ini kan sempat mendekati secara teknikal untuk gold sempat mendekati harga tertingginya. Sempat di Rp2,670. Ternyata ada news berita PCI nih yang merupakan indikator untuk inflasi. Yang justru malah berbalik turun nih untuk gold. Karena hasilnya cukup tinggi nih ya. Sehingga menurunkan probabilitas pemangkasan suku buka ke depan nih dari The Fed. Nah dari ulasan Pak Yosi dari fundamental terutama kita sering ngobrol nih PCI. Ini cukup indikator yang menurutnya warna kuning nih. Tapi sebetulnya cukup berimbas nih. Nah ini bagaimana pandangan Pak Yosi nih. Kedepan gold ini akan kemana nih dengan laporan PCI kemarin ini. Silahkan Pak Yosi. Oke. Mengenai untuk PCI sebenarnya merupakan data krusial sih. Kalau menurut saya daripada CPI bagi pemanfaatan suku bunga. Karena The Fed sendiri menyatakan bahwa dia lebih konsen terhadap personal consumption expenditure dibanding dengan customer price index. Nah kenapa kok kita akan sedikit membahas masalah CPI dan PCI. Karena PCI itu sendiri adalah merupakan landasan dasar daripada customer price index itu sendiri. Kalau menurut saya sih memang dalam waktu dekat ini memang pasar masih akan menghadapi sebuah keraguan atas masa depan pemangkasan suku bunga lanjutan. Tapi memang tidak hanya itu. Dibutuhkan beberapa indikator-indikator yang lain yang memang untuk menunjang bahwa keraguan para pelaku pasar ini memiliki landasan yang cukup kuat untuk ngejas bahwa suku bunga tidak akan dipangkas lagi. Kalau menurut saya sih terlalu dini untuk melihat bahwa pemangkasan suku bunga akan terhenti. Memang secara garis besar tren inflasi yang ada di Amerika Serikat ini memang sudah membaik. Kalau sudah membaik memang seharusnya tingkat suku bunga harus disesuaikan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi belum kita kategorikan bahwa data satu bulan yaitu adalah berdasarkan PCI yang rilis kemarin sudah memberikan gambaran bahwa suku bunga tidak akan dipangkas kembali. Kalau menurut saya seperti itu Pak Sabi. Ya karena ada beberapa data-data yang lainnya ya seperti NFB juga ya CPI juga ya. Nanti bulan depan kita lihat ya karena jadwalnya November-Desember ada peluang pemangkasan. Mungkin tidak sebesar 50 basis point ya Pak Yosi ya. Mungkin silihatnya 0,25 ya masih ada peluang ya. Tapi kita lihat juga NFB ya. NFB yang pastinya nih bulan depan ya Pak Yosi ya. Menurut Pak Yosi ada peluang ada harga baru lagi atau enggak ini Pak Yosi nih? Terutama di bulan-bulan depan nih sampai akhir tahun nih perkiraan Pak Yosi. Kalau estimasi saya memang kalau untuk dalam waktu dekat ini mungkin akan tertahan untuk tidak ada all time hype baru ya. Tetapi secara tren tahunan biasanya kita melihat sampai dengan bulan menjelang ini ya Desember yang biasanya terposisi klimaks itu adalah di bulan November hingga awal Desember itu biasanya akan ada all time hype kembali. Sebelum market akan meninggalkan beberapa instrumen investasi untuk dia fokus terhadap libur panjang menjelang akhir tahun. Biasanya seperti itu. Baik itu di pelaku pasar derivatif maupun pelaku pasar efek atau saham banyak pelaku pasar akan nge-push-nge-push hingga mendekati liburan panjang akhir tahun. Biasanya seperti itu Pak Yosi. Kayaknya istilah dulu ya karena ada istilah tiada hari tanpa beriga ya kemarin ya Pak Yosi. Kayaknya ada harus koreksi-koreksi dulu nih. Karena stokastik sudah over nih kemarin itu sebenarnya nih. Di weekly juga over nih. Jadi ada koreksi lah ya seperti biasa untuk market ya. Kalau koreksi mungkin penurunan sampai berapa Pak Yosi ini? Kalau saya melihat untuk pergerakan 1-2 hari ini atau paling enggak dalam minggu ini akan terlihat level 2-6-3-2 Pak Yosi. Ini yang berupakan level target minimal koreksi sebenarnya. Jadi masalah minimal koreksi berarti mestinya ini harus sebelum. Sebelum kalau memang dia akan mencari all time hype baru. Ya betul. Setuju Pak Yosi. Ini ya jadi realistis nih ya 2-6-3-0. Ini sesuai dengan target TP saya sebenarnya. Tapi saya coba tutup dulu nih Ariano untuk target itu ya. Oke terima kasih Pak Yosi untuk informasinya. Sukses selalu ya Pak Yosi ya. Amin amin sama-sama Pak Sun. Kemudian kalau enggak saya panggil ini kurang afdun ini. Dari trader Pujangka nih ya. Kokean Jun ini. Selamat pagi Kokean Jun. Pagi Pak Sun. Pagi Kokean Jun. Semangat pagi ya Kokean Jun ya. Pagi-pagi cari cuan lagi ya Kokean Jun ya. Cari cuan lagi. Enggak capek ya cari cuan ya. Ini pandangan Kokean Jun ini nih ya. Biasanya pakai dua garis biru nih ya. Ini membantu kita untuk resisten support ini Pak Kokean Jun ini. Oke hari ini untuk resisten support di hari yang mana ini Kokean Jun ini ya. Ini di 2665 sama 2643. Sebentar. Atas berapa Kokean? Tidak ada katanya 26 berapa? 2665. 2665. 2665. Oke. 2665. 2643. Bawahnya 2643. Oke ya. Ini Pak Loprik. Karena kemarin ini dua berapa ya? 26. Bapak Kokean Jun ini. Kemarin terendahnya di 2649 ya Kokean. Eh sorry. 43. 43 ya. 43 ya. 43. 43. Area itu. ngikutin berkait ya Pak Kokean Jun ya. Berkaitan 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 berkaitan. Yang penting TPSL berapa ini Kokean Jun ini? TPSL berada 80 bit ya. 8 poin ya. 8 poin? Wah lumayan ini. 8 poin untuk TPSL. Risk-nya juga sama ya. Berarti 8 juga ya. SL-nya ya Kokean Jun ya. 5 poin aja Pak. 5 poin. 8 banding 5 ya. Berarti 1,5 nih. 1,5. Untuk ini. Oke ya. Jadi dari Kokean Jun ya. Untuk Residen Support ya. Target 8 pip ya. Ke atas atau ke bawah. Stop loss 5. Oke. Kemudian Monsterlink ini ya. Ini kesukaannya Kokean Jun nih. Koreksi turun ini Kokean Jun nih. Cukup tinggi nih kemarin ini. Di hari Jumat nih. Hari ini kemana nih Kokean Jun ini? Monsterlink ini. Masih sideways ya. Kita cari ini aja. Sobat Residen aja Pak di 13388. 13388. Oke atas ya. Resisten. Bawahnya 133868. 68. Oke. Iya. Bawahnya 133868. 68. Target? Targetnya sekitar 50 pip. 50. Oke. Masalahnya juga 50 ya. Sama ya. Iya. Matawang sama. Oke. Ini karena saya sebutkan ini kebiasaan Kokean ini biasanya Posterlink sama Google ini kebiasaannya. Kadang-kadang juga cross ya. Cross rate ya. Kokean Jun ya. Oke. Oke. Itu informasi dari Kokean Jun ya. Ini yang suka dengan daily ya. Brick high, brick low ya. Ini TPSL ya. Ini gaya tradingnya Kokean Jun ini ya. Yang suka dayanya itu bisa jadi referensi nih untuk pagi hari ini. Ada lagi Kokean Jun? Ya. Sementara itu dulu Pak. Oke. Terima kasih Kokean Jun. Selamat pagi. Pagi Pak. Oke. Saya panggil ini yang agak lama nih. Nggak saya panggil. Pak Hadi Rumah Forex. Selamat pagi Pak Hadi. Salam profit. Selamat pagi. Salam profit konsisten. Konsisten. Oke. Lama nggak dengar ini suaranya Pak Hadi ini. Oke Pak Hadi. Kemarin goal ini ada koreksi turun nih. Nggak naik lagi nih. Karena berita PCI ini. Kalau dari pandangan Pak Hadi ini. ada peluang untuk naik lagi atau sudah selesai koreksi turun nih Pak Hadi? Iya. Ini kalau dari fundamental kita tahu bahwa PCI ini telah menghambat lajunya kenaikan gold. Iya. Saya lihat efek dari fundamental ini luar biasa. selesai kena langsung direcet oleh market. Untuk anak saya mungkin untuk 2-3 bulan ke depan naik untuk turun Pak Hadi. Turun. Oke. Jadi akhirnya ini kayaknya sudah cukup nih ya Pak Hadi ya. Nggak kemungkinan kecil nggak ada hari baru lagi nih ya. Kalau kecuali ada pemakasan suku bunga ya. Di bulan November ya. Gitu ya Pak Hadi ya. Overbought betul. Jadi 1, 2, 3 hari dari Jumat, Kamis, Rabu ini bentuk mungkin head and shoulder ya. Kalau kebawah. Oke. Lebih tren kebawah ya. Oke saja hari ini Pak Hadi. Untuk gold. Hari ini kita ambil posisi sell. Sell di harga 26.70. 26.70 oke. Target. Sorry, sorry. Hanya. Minggu lalu. Hari lalu kita 26.74. Hari ini kita prepare 26.70 untuk stop loss-nya di 26.75 poin dan kebawahannya bisa 10.15 poin kebawah. Oke. Limit. Anu limit. Sell limit ya? Limit di 27. 26.70. Oke setuju. Kemarin cepat bertahan di area tersebut nggak break ya. Tapi kalau 75 break, ada potensi untuk mendekati harga tertinggi nih. 85. Betul Pak Hadi. Setelah 70, target 10.60 ya Pak Hadi ya. Turun kebawah ya. Oke mantap. Mantap. Oke. Memang agak harus sabar ya Pak Hadi ya. Cari best price ya. Best price ini. Oke. Luar biasa. Untuk gold. Mungkin yang lainnya, indeks ada lagi? Sementara cukup. Luar biasa fokus ke gold ini, sebetulnya kalau 2685 tidak break, kita bisa panen banyak ini. Oh gitu. Kalau di S-Dollar. Oke. Fokus ya. Fokus ke gold ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Hadi untuk suggest-nya. Sukses selalu profit consistent. Terima kasih Pak Soni. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke ya. Demikian untuk beberapa teman-teman ya. Analisa-analisa. Semoga bisa menjadi pertimbangan tentunya. Tapi kembali saya ingatkan, semua itu bersifat referensi ya. Semua tidak ada yang betul, benar, mutlak, absolut ya. Semua itu bersifat relatif. Tapi ini menjadikan sebuah referensi buat kita. Untuk menjadikan analisa kita lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Dengan portfolio yang lebih baik lagi. Dan tentunya menjadikan trading menjadi semudah itu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya akan coba ingatkan poin penting hari ini. Yang pertama adalah inflasi Jerman ya. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang berdampak pada pergerakan di mata uang euro-dolar ya. Kemudian malam hari laporan PMI wilayah Cicago. Pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Yang akan berdampak pada pergerakan di komoditi gold forex dan juga indeks ya. Oke demikian untuk review Morning Marketplace pagi hari ini ya. Di hari Senin 30 September 2024. Saya ucapkan semoga sukses bagi trading Anda hari ini. Dan sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama di acara Morning Marketplace. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama saya, Sony Klement. Oke, selamat pagi. Sukses untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.